Intro Anta nafsun kuliyatun Hawa kulun Adatun kuliyatun Kamu ini semuanya berbentuk nafsu Hawamu ya semuanya adalah hawa Dan adat kebiasaanmu juga secara keseluruhan adalah adat-adatmu Ma'indaka mina tawakuli wa tawahid Kamu sama sekali tidak punya tawakal dan tidak punya tawahid Kamu tuh tawakal ya tidak, tawahid ya ya tidak Artinya apa? Nafsu kuliyatun Semua yang kau lakukan selama hidupmu hanya menuruti nafsu Tidak ada yang kau lakukan melaksanakan perintah Tuhan Semua yang kau lakukan adalah keinginan-keinginan nafsu Dimana letak ibadahmu yang ada Semua yang kau lakukan adalah nafsu, hawa nafsu, kebiasaanku dan sebagainya Selama ini kita merasa bertawahid, merasa bertawakal, merasa bertuhan Tapi nyatanya semua yang kau lakukan Dari bangun tidur sampai akan tidur Adalah menuruti keinginan-keinginan nafsu Untuk kolahnya mana? Nol Nol Sadar nggak? Sekolah rajin, pengen ranking, bisa jadi dokter, ujung-ujungnya pengen kawin Betul nggak? Cari duit, cari duit yang banyak, yang banyak Nanti ujungnya apa? Berfoya-foya Saya percaya, tidak percaya ya Ada orang datang sini, metadegangannya laris, metadeusahanya lancar Lumayan kau sangu ibadah Boong Untuk sangu, ibadah itu artinya untuk bekal ibadah Mau kosong Pengen diri peseneng, bisa berfoya-foya Jujur aja lah Ini jangan-jangan kita begitu semuanya Coba dikoreksi Ketika ada orang datang minta bantuan Karena orang itu dulu pernah berbuat baik kepada kita Kita tidak punya niat untuk berbuat baik kepada orang kok Ingin mengembalikan budi baik dia Sadar nggak? Dulu kamu pernah ditolong Dipinjemin uang, 100 juta Kadang orang itu datang kepada kamu, minta tolong juga, pinjemin uang, lain-lain Kamu kan memaksa-maksakan diri Sampai nggak ada uang, pinjam-pinjam kan Apakah itu karena didurang oleh Allah Atau karena ingin mengembalikan hutang budi anda? Nah, yang baru Kamu lakukan untuk Allah Ketika orang yang minta tolong itu Dulu pernah jahat kepada kamu Selesai Nyatanya Kalau yang minta tolong dulu pernah menjahat Kamu ditolong nggak? Itu persoalan Jadi, menurut nafsu, menurut Allah Ya udahlah, persoalan itu aja Satu contoh, biar yakin aja Bahwa semua yang kau lakukan adalah didorong oleh hawa nafsu Oleh keinginan-keinginanmu semuanya Iya Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi Apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin Aku tidak akan sakit hati sedikit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya